selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi height atau menstruasi atau datang bulan itu kan sebenarnya kejadian yang rutin akan dialami seorang perempuan begitu dia sudah masuk masa reproduksi dewasa jadi ditandai dengan height yang pertama kali kalau kemudian ada gangguan apa nih gangguannya jadi yang perlu kita ingat pada siklus height itu nomor satu durasi berapa lama terus kemudian volume berapa banyak kemudian interval berapa jarak satu ke satunya lagi berapa lama berapa banyak intervalnya nah tiga hal itu yang harus kita perhatikan ya gitu terus apakah warnanya pengaruh gak di dok kemarin saya merah seger sekarang merah coklat sekarang merah agak hitam gitu kan enggak tergantung itu kapan sebenarnya dia keluarnya dan ada masalah apa enggak kan begitu nah masalah tetap ada tiga hal ini kalau dia gimana biasanya manage itu idealnya mulai umur berapa dong oke jadi sebenarnya manage itu berbeda-beda ya setiap orang berbeda-beda tergantung seberapa matur kemudian dari otak hipotalamus hipofisis sampai ovarium rata-rata sekitar 10 sampai 11 tahun rata-rata tidak menutup kemungkinan yang sebelumnya usia 8 tahun mungkin 9 tahun sudah kenapa kok lagi jadi lebih cepat jangan lupa gisinya lebih baik kan anak-anak sekarang dibanding yang dulu kalau saya dengar pernah baca berpengaruh sama leptin betul ya dok iya betul artinya gisinya semakin baik sematis dia akan semakin lebih cepat sempurnya oke itu kira-kira berapa tahun setelah ini kan dok jadi mulanya akhir balik menage ya pertama tumbuh kayu darah dulu oke nah ini ada masalah juga di situ jadi ada yang juga yang kita sebut sebagai tidak haid yang primer atau amenore primer apa batasannya batasannya kalau dia usia 14 tahun tapi dia memiliki tanda-tanda seksual sekunder tumbuh payudaranya tumbuh rambut ketiak tumbuh rambut kemaluan tapi dia belum haid ini kita harus curiga nih pasti ada masalah atau dia sudah 16 tahun tapi gak ada tanda-tanda seksual sekundernya 16 tahun tuh udah SMA tapi payudaranya kayak enak SD terpes-terpes aja rambut ketiaknya gak ada rambut kemaluannya gak ada kayak enak SD kita udah harus curiga jangan didiemin artinya oh ini kok belum haid sampai usia sekian udah 16 tahun dan tidak ada tanda-tanda seorang perempuan beneran harus segera diperiksakan berarti itu beda ya dok antara berbeda ciri kelamin seks sudah mens atau tidak tapi kalau mens rata-rata mulai usia 11 sampai 10-11 tahun terus masih bisa kita tunggu mens pertama itu sampai umur berapa dok tadi itu 14 tahun kalau dia ada tanda-tanda seksual sekundernya atau 16 tahun kalau dia memang tidak memiliki tanda-tanda seksual sekunder terus kalau misalnya pas awalnya biasanya gak teratur ya dok ini juga sering jadi pertanyaan ibu-ibu yang punya anak gadis ini kok abis kemarin haid bulan kemarin kok sekarang 3 bulan gak haid ya dok bahaya gak sih enggak sebenarnya tadi organ tadi sedang belajar dia sedang belajar untuk menyingkronkan itu kan harus sinkron tuh hipotalamus di otak lebih tinggi ke hipofisis di otak bagian bawah kemudian diindung telur ini semuanya harus sinkron baru haid itu bisa terjadi ya kalau ada gangguan ya jelas gak sinkron bahaya gak sih gangguannya enggak kalau pada anak-anak remaja yang masih muda-muda enggak problemnya adalah kalau haidnya berkepanjangan nah karena saking gak sinkronnya dia dihaid sampai 2 minggu luar terus ya kan nomor 1 dia terganggu aktivitasnya nomor 2 dia berisiko terjadinya anemia kan begitu nah biasanya kesinkronan ini berlangsung berapa lama sih dok jadi dari awal mens sampai akhirnya benar-benar 1 ya lazimnya harusnya dalam waktu 1 sampai 2 tahun setelah haid yang pertama itu harusnya haidnya sudah akan teratur oke berarti dalam waktu 2 tahun itu harusnya sudah itu ya berarti kalau misalnya tadi kira-kira 10-11 tahun berarti umur 3 13-14 harusnya sudah teratur dengan syarat dan kentukan berlaku oh apa ya iya dong syarat dan kentukan berlaku ya kayak promo aja misalnya berat badan oke jangan lupa loh masalah anak Indonesia itu bukan cuma kurang gisi obesitas lebih gisi betul ya kenapa? karena orang tuanya ekonominya udah baik anaknya kemudian orang dewasa orang dewasa bukan masalahnya orang yang menengah ke atas ya mungkin yang kita lihat di TV yang gemuk banget itu kan bukan orang kaya ya kan sampai gak bisa kemana-mana karena badan sangat besar sekali harus dioperasi segala macam kenapa? karena tadi konsumsi makannya gak terkendali dia minum manis makan manis tanpa terkendali jadi anak-anak itu pun harus dijaga gisinya ya jadi tidak sekedar makan tapi memang makan yang benar-benar gisinya seimbang dari sejak dia kecil supaya apa? menghindari masalah nanti kalau ada saat dia dewasa nah itu kalau dia gemuk hayatnya pasti jadi kacau oke ini tadi ya mulai mensuasi pertama itu umur 10 atau 11 tahun ya sudah waktu 1 sampai 2 tahun sejak mens pertama harusnya sudah mulai baik ya sekarang tadi dokter Sokta sudah tahu mengenai apa sih macam-macam gangguan menstruasi atau gangguan height tadi dari durasi durasi iya kan banyak volumenya kemudian intervalnya oke kira-kira di bahagian dok kira-kira jadi gini kalau dia durasinya memanjang artinya dia heightnya jadi lebih panjang harusnya dalam waktu 5 sampai 7 hari sudah selesai ini sampai 10 hari 2 minggu dia tidak selesai oke itu durasi ya dok ya iya kita sebut sebagai metroragi iya heightnya menjadi memanjang kemudian volumenya rata-rata 80 mililiter nah ini kan susah nih kalau ngitung 80 mililiter ya kan paling artinya dia ganti pembalut mungkin sekitar 1 sampai 2 pembalut lah rata-rata tapi kalau sampai 4 pembalut 5 pembalut artinya volumenya banyak ini kita sebut sebagai menoragi kalau orang menor iya ini heightnya sangat banyak sekali kan begitu nah terus ada lagi nanti yang apa durasinya jadi lebih cepat-cepat dia jadi oligomenore dia jarang-jarang karena heightnya lebih dari 35 hari atau dia intervennya sangat pendek sekali baru 15 hari 20 hari dia sudah height lagi kita sebut sebagai polimenore jarang-jarang yang polimenore jadi sangat sering nah itu oke dong kira-kira itu penyebabnya apa aja dong nah betul nah sekarang nih kita mengelompokkan semua gangguan height itu sebagai abnormal uterine bleeding oke atau ya abnormal uterine bleeding atau pedaran uterus yang abnormal uterine bleeding ya kan gitu nah ini sebabnya adalah ada dari sebab struktural ada sebabnya non-struktural ya sebab struktural misalnya ada polipnya polip endometrium terus ada miomanya ada tumor ya mioma tumor dari otot rahim atau ada adenomiosis gitu ya atau ada hiperplasia penebalan dari dinding ya dinding yang harusnya meluruh dia menebal kenapa dia menebal karena dia gak punya hormon pembanding hormon pembandingnya itu kan progesteron jadi dia terpapar oleh hormon estrogen tanpa ada progesteron karena tidak jadi opulasi misalnya terlalu gemuk dia akan menebal terus kemudian nanti dia akan hal itu jadi kacau ketidakseimbangan hormon hormonal imbalance bener itu sebabnya yang struktural atau mungkin ada gangguan dari bentuk rahim misalnya dari awalnya dia ada bidelphys spikornus seperti itu jadi bentuk dari gangguan struktural yang satu lagi yang non-struktural ya jadi misalnya ada gangguan koagulasi darah kan gitu atau iatrogeni ya karena obat-obatan tertentu dia menginum pengencer darah misalnya punya sakit jantung itu bisa berpengaruh atau dia defisiensi dari vitamin K misalnya seperti itu itu juga berpengaruh terus dan ibaratnya gini dok masih banyak ibu-ibu yang punya remaja putri gitu ya remaja putri itu saya kan belum menikah belum mau punya belum mau hamil ya jadi kalau misalnya masih wajar padahal enggak ya dok ya betul ya tadi gitu jadi gini kalau heightnya itu jadi banyak artinya kan si perempuan ini berisiko untuk kekurangan gisi jadi jangan salah loh height darah height itu bukan berarti darah yang harus dibuang karena dia dianggap darah kotor enggak ya jadi itu sebenarnya darah yang sama aja kalau kita kiris pisau sama darahnya kenapa dia keluar karena memang itu ada lapisan yang harus dibuat tempel bayi dia enggak dibuat tempel dia copot nah karena dia copot ada luka kan luka iya lapisan indometrium ini kemudian nah darah inilah kemudian yang keluar karena ada luka tadi luka ini sembuh ya kan dia tumbuh lagi iya padahal bukan nah semakin dia banyak keluar berarti semakin enggak baik kan gitu artinya dia bisa kekurangan gisi anemia dengan segala dampak-dampaknya kan begitu ini harus kita atasi jangan sampai dia menjadi alimia kalau dia sudah ingin hamil maka tujuannya adalah bagaimana supaya siklus yang menjadi teratur dia ovulasi dibuahi hamil kan gitu oke berarti harusnya siat dini sedari dini iya betul cuman tadi kita melihat gulnya mau ngapain nih ya gulnya sudah mau hamil atau belum kalau belum kan sebenarnya kita hanya ingin supaya hayatnya dia jadi teratur dan baik nah apa nih latar belakang masalahnya apakah dia hormon imbalance karena dia terlalu gemuk misalnya kalau terlalu gemuk maka berat badannya yang harus diturunkan kan mendekati normal BMI nya harus normal dulu oh setelah BMI nya normal hayatnya akan teratur oh ternyata dia gangguannya karena punya masalah tiroid misalnya dia hipertiroid atau hipotiroid itu juga terganggu jadi gak semua gangguan mens itu diobati dengan pil KB iya gitu betul obatnya hanya pil KB dikasih pil KB pasti teratur oh minum pil KB iya kan nanti balik lagi iya oke terus berarti biasanya sama dokter kandungan harus datang jadi pertama kali kita ngeliat tadi ada masalah struktural gak tentunya dengan USG USG lewat perut bisa kalau dia belum menikah kalau dia misalnya sudah menikah atau dia sudah punya anak kita lebih tepat dengan USG Transvaginal karena dengan USG Transvaginal itu kita bisa lebih detail untuk melihat kondisi rahim dan sekitarnya minum telur itu kita bisa lihat nah salah satu mungkin yang ngetrend pada gangguan H itu adalah PCO Polycystic Ovarium wah ini kan banyak banget nih yang membahas Polycystic Ovarium jadi sebenarnya bukan bicara banyak kistanya seringnya kalian kan udah takut nih berarti banyak kistanya enggak tapi dia tuh indung telur yang gak pernah matur iya jadi folikelnya kecil-kecil banyak banget ini menimbulkan kerugian buat si perempuannya kenapa? karena kalau wanita-wanita yang mengalami PCO biasanya dia punya latar belakang lagi berikutnya nomor satu mungkin dia defisiensi vitamin D nomor dua mungkin jangan-jangan dia terjadi resistensi insulin betul artinya dia sudah masuk dalam kondisi yang pre-diabetes kalau dia dibiarkan maka terjadi diabetes dia suatu saat nanti karena dia sudah punya predisposisi nih dia tubuhnya resisten terhadap insulin harusnya dia kasih insulin 10 dia sudah berespon ya enggak berespon iya resistensi jadinya karena dia tubuhnya kecil-kecil enggak pernah matur kalau enggak pernah matur artinya kemungkinan dia untuk hamil rendah ini harus diatasi dimana nih problemnya makanya kadang-kadang kita memberi obat-obat diabetes seperti metformin tujuannya bukan buat ngobatin diabetes iya iya gitu enggak tahu nih pasien nih titik tangkapnya sebenarnya kita mau mengatasi resistensi insulinnya kan gitu setelah resistensi insulinnya membaik siklusnya bisa bagus telurnya bisa matur nah dia bisa hamil kan gitu oke tadi kita sudah bahas itu ya intervalnya ya iya durasi ya kan dan volumenya volumenya ya oke oke sudah diberikan sama dokter kandungan begitu dilihat titik masalahnya bagaimana terus mungkin enggak sih dok balik lagi sudah dibenerin gitu ya terus tiba-tiba saya udah merasa sembur terus dia enggak ponsel lagi ke depan tiba-tiba balik lagi bisa ya tadi-tadi itu sebabnya jadi mungkin berat badannya masih berlebih ya siklusnya pasti masih tetap unopposed estrogen karena lemak itu menyimpan estrogen walaupun lemah artinya dia enggak seimbang antara estrogen sama progesteron estrogennya banyak nanti dia akan pendaraannya ngeplek-ngeplek banyak ngeplek-ngeplek banyak ngeplek-ngeplek banyak kan begitu karena yang pendampingnya pelawannya enggak ada kita harus kasih suplementasi nih progesteron di tengah siklus kita kasih progesteron supaya nanti dia siklusnya jadi tetap nah tapi underlyingnya harus diobati harus diatasi kalau dia gemuk dia harus turun berat badannya gitu wah dulu saya juga gemuk loh dari dulu kok ke baru sekarang lah dampaknya baru sekarang gitu iya depositnya dari dulu betul oke dok orang hidup apa saja nih yang perlu diperbaiki ya nah ini penting ini untuk rumah buat remaja ya bagaimana menjaga kebersihan pada saat haid nah karena ini kan sekarang banyak banget nih teknologi yang berputar sekutar haid mulai dari pembalut yang macam-macam ada herbalnya lah ada segala macemnya lah nomor satu ada pewanginya segala karbol berarti sampai kemudian ada bukan cuma pembalut sekarang ada menstrual cup iya kan iya kan yang kayak iya kemudian dimasukin buat nampung darah ini ada tampon juga iya kan gitu apakah semua itu bisa dipakai apa pembalut gimana yang anggaplah paling paling bagus iya kan jadi kalau pembalut itu apapun jenisnya apapun mereknya ya kan mau bersayap gak mudah berkerut gak mudah tembus harus diganti tiap 4 jam kenapa begitu karena jangan lupa tadi yang keluar itu bukan cuma darah tapi ada jaringan-jaringan mati kan lapisan endometrium ini tempat yang ideal untuk tumbuh kuman kenapa tumbuh kuman jangan lupa itu kan daerah selempitan selangkangan itu kan lembab ada kuman dari kulit kuman dari rambutnya itu kalau dibiarkan lama karena dia tidak mudah berkerut dan tidak mudah tembus dipakai seharian misalnya begitu kuman akan tumbuh 4 jam ya harusnya diganti ya iya makanya itu kemudian mulailah gatel misalnya kemudian digaruk digaruk kuman jadi lecet terjadilah infeksi kan begitu nah infeksi ini gak cuma di luar loh nanti dia merembet kan sampai dalam kuman itu jalan ya dari mulut rahimnya dulu cervicitis nanti masuk ke dalam kelapisan endometrium jadi endometritis masuk lagi ke dalam ke saluran telur jadi salpingitis agnesitis terakhirnya akhirnya menghambat kehamilan hanya dari gara-gara pakai pembalut yang kelamaan bisa dicuci boleh tapi seharus tadi harus pastikan itu bersih karena zaman dulu kalau gak salah zamannya orang tua saya kain ya tapi selama dia bersih artinya apa itu kainnya itu harus benar-benar bersih terus diganti sesering mungkin tadi kan paling gak 4 jam boleh jadi pakai pembalut apapun juga gak apa-apa sama kalau menstrual cup berarti cup yang dimasukkan itu harus bersih artinya dicuci dulu dengan bersih tangannya juga harus bersih kan gitu iya masukin bawa kuman ke sana terus kemudian perilaku artinya yang paling sering dialami perempuan adalah kemudian dia sering menahan buang air kecil karena males iya kan gitu ribet lah males kan begitu padahal saluran kemih perempuan itu uretranya itu sangat pendek dan dekat sekali ya kan dengan vagina dengan anus beda dengan laki-laki laki itu kan panjang jauh sehingga kuman itu mudah sekali kalau dia nahan kencing dia kumannya tumbuh masuk ya ke dalam kandung kencing terjadi infeksi saluran kencing nanti infeksi itu bisa masuk ke dalam vagina jadi vaginitis jadi cerviditis lanjut lagi nah itu dia jadi kencing itu bagi perempuan bukan cuma sekedar kencing tapi dia membersihkan nah membilas terus jaga nih organ kemaluan kalau pada saat hait untuk tetap kering ya jangan sampai dia lembab ya kan gitu jadi artinya berganti celana apalagi menggunakan hijab kan berarti dia tertutup lebih lembab nah sering ya dengan kain yang mungkin salah dalamnya dari bahan katun yang menyerap keringat ya seperti itu oke ini dok pertanyaannya agak nyelen ya dok kan tadi bicara soal kebersihan bagaimana kalau misalnya menggunting bulu kemaruan atau mencukur bulu kemaruan oke pada prinsipnya sebenarnya kalau merapihkan it's fine oke tapi kalau mencukur dianjurkan untuk tidak kenapa karena bisa menimbulkan luka itu sarangnya buat tempat masuk iya nanti luka itu bisa jadi tempat masuk tumbuhnya kuman kan gitu nanti jadi infeksi disana yang penting merapihkan iya betul takut katanya kalau pakai bikini kelihatan kemana-mana oke oke dok saya gini ya tadi mau merangkum jadi kita sudah bahas mengenai kegangguan mens ya idealnya memang dia jadi bisa terjadi pada segala usia betul betul jadi mens pertama itu saat usia 10 hingga 11 11 tahun paling tidak ya waktu 1 sampai 2 tahun harusnya sudah teratur kalau misalnya sudah umur 18 tahun 21 tahun ternyata masih belum teratur berarti ada masalah betul ya harus dilihat bisa karena struktural atau struktural tadi ya konsultasikan dengan dokter kandungan gitu ya betul ya itu akan dilihat apakah penyebabnya tadi struktural atau non struktural bukan pengobatan hanya dengan pilkabi betul ya betul dan paling tinggi karena hormonal hebalance juga betul ya betul ya pada usia subur ya pada usia reproduksi itu paling banyak tadi karena anovulasi ya itu karena hormonal disbalance nah gitu ini kalau pada wanita yang lebih tua biasanya beralih masalahnya mungkin masalah keganasan ganggar mulut rahim jadi kalau sudah berisiko itu sudah di atas 35 tahun 35 tahun ya ya itu sudah mulai berisiko artinya pasmir harus dikerjakan 35 tahun ya harus sudah mulai mengerjakan pasmir oke dok ada ini gak dok saran atau apa pesan dari dokter oktar buat teman-teman yang mungkin ada masalah tentang gangguan hasil ya jadi sebenarnya gangguan haid itu hal yang umum ya hal yang umum terjadi tapi ada poin-poin yang harus kita pahami kalau haid itu menjadi banyak ya kan haid itu menjadi sangat sering ya atau kita malah sangat jarang sekali untuk mendapatkan haid itu harus kita cari sebabnya karena idealnya memang setiap bulan ya perempuan itu akan haid kan gitu itu idealnya karena dengan demikian menunjukkan bahwa fungsi organ reproduksinya dia bekerja dengan sesungguhnya ya bekerja dengan baik begitu ada gangguan ya konsultasikan ya tinggal nanti gimana apa tujuannya apakah hanya akan mengatur haidnya saja ataukah sudah ada ingin hamil nanti akan berbeda langkahnya ya mungkin pertanyaan agak apanya lah ya dok kalau biasanya kan gini oke saya lagi stress nih wah benar-benar 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 bulan ini gak dapat iya gimana apakah harus emang kalau saya biasanya baru satu kali saya bilang coba kita evaluasi iya betul-betul nah benar nih jadi kapan perempuan itu tidak haid terus tetap nyantai-nyantai aja nah gitu kan kita punya batasan tiga bulan selama dia tidak hamil jangan-jangan tiga bulan gak haid dia taunya hamil kan gitu kalau dia yakin gak hamil gitu gak apa-apa tadi tuh mungkin tadi sebabnya misalnya ada stress jadi dia di atas dia bloknya ya karena kalau stress tuh bloknya ada di otak bagian atas atau ya betul atau dia overexercise karena pengen meniru bintang film idolanya yang badannya beratnya 45 misalnya dia overexercise nah itu juga akan menghambat haid dan gitu atau punya penyakit-penyakit tertentu jadi misalnya tadi ada hipertiroid ada hipotiroid atau dia punya bulimia misalnya ya makan sedikit dimuntahkan nah itu semuanya akan mengganggu siklus haid gitu makasih banget dokter sama-sama dokter seso mencerahkan sekali ya oke oke sekian informasi penting dari dokter otak mengenai gangguan menarik bukan jangan lupa untuk like dan kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah jangan lupa juga untuk share ke teman-teman yang membutuhkan saya ingatan lagi ya untuk subscribe kelas andrologi supaya kamu gak ketinggalan kelas-kelas andrologi berikutnya sekian dan salam anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati